Intro Dukung kami untuk terus berkarya dengan cara subscribe Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa bunyikan lonceng Agar tidak ketinggalan video baru dari Nauna TV Mari belajar pembagian porogapit Dari yang sederhana sampai dengan angka ribuan Nah sekarang kita mulai dengan contoh yang sederhana 72 kita bagi dengan 3 Kita mulai dari angka yang pertama ini 7 7 kita bagi dengan 3 Kira-kira dapat berapa ya yang mendekati Kalau kita kalikan 3 x 1 sama dengan 3 3 x 2 sama dengan 6 3 x 3 sama dengan 9 Nah yang paling mendekati 7 ini berapa? Ya 6 Berarti 7 dibagi 3 Kita tulis disini 2 Sekarang kita kembalikan lagi 2 x 3 sama dengan 6 Yang paling mendekati dengan 7 adalah 6 Nah sekarang kita kurangi 7 dikurangi dengan 6 Nah karena disini 2 tidak ada temannya 2 turun ke sini 2 Nah sekarang 12 dibagi dengan 3 Kita cek Jadi 3 x 3 adalah 9 Sekarang 3 x 4 sama dengan berapa? 12 Nah berarti 12 dibagi 3 sama dengan 4 4 x 3 sama dengan 12 Kita kurangi lagi Hasilnya 0 Nah kalau sudah 0 seperti ini Maka 72 dibagi dengan 3 Sama dengan 24 Nah inilah hasilnya 72 x 3 sama dengan 24 Oke sekarang kita lanjutkan ke contoh berikutnya 180 x 3 180 dibagi dengan 12 Nah kita mulai dari 18 ini 2 angka Karena pembaginya juga 2 angka 18 dibagi dengan 12 Kira-kira yang paling mendekati berapa? Kita hitung saja biar lebih mudah 12 x 1 sama dengan 12 12 x 2 kita hitung 2 x 2 adalah 4 2 x 1 adalah 2 12 x 2 sama dengan 24 Melebih 18 Nah karena melebih 18 Maka yang kita pilih adalah Ini 1 12 x 1 sama dengan 12 Berarti kita tulis di sini Berarti kita tulis di sini sama dengan 1 1 x 12 sama dengan 12 Kita kurangi 8 dikurangi dengan 2 sama dengan 6 1 x 1 0 Disini min ya 0 disini turun Disini ya Sekarang 60 Dibagi dengan 12 Kita hitung saja Tadi kita punya 12 x 2 adalah 24 Sekarang kita coba 12 x 5 Kita coba saja ya 5 x 2 sama dengan 10 Kita simpan 1 disini 5 x 1 sama dengan 5 Ditambah 1 berarti 6 Nah pas disini 60 Berarti 60 dibagi 12 sama dengan 5 5 x 12 sama dengan 60 Kita kurangi disini Hasilnya 0 Kalau 0 hasilnya Maka 15 disini adalah jawabannya Sehingga Sehingga 180 Dibagi 12 Hasilnya sama dengan 15 Inilah contoh yang kedua Mari kita lanjutkan ke contoh berikutnya Yaitu ratusan yang lebih tinggi lagi Oke kita lanjutkan ke contoh berikutnya 672 Dibagi dengan 24 Nah sekarang karena disini ada 2 angka Maka yang kita lihat adalah 2 angka yang di depan 67 dibagi dengan 24 Kira-kira dapat berapa ya Kita hitung saja biar lebih mudah 24 x 1 sama dengan 24 24 x 2 Sama dengan 2 x 4 adalah 8 2 x 2 adalah 4 4 adalah 8 24 x 3 3 x 4 adalah 12 Kita simpan 1 disini 3 x 2 sama dengan 6 Tambah 1 adalah 7 Nah sekarang kita lihat lagi Kira-kira mana yang paling mendekati 67 Kalau kita pilih 72 Berlebih Karena 72 lebih dari 67 Nah sekarang kita pilih yang ini 48 Nah berarti 67 dibagi dengan 24 Kira-kira dapat 2 2 x 24 adalah 48 Kita kurangi disini 7 dikurangi dengan 8 Tidak bisa Maka pinjam disini 17 kurangi dengan 8 adalah 9 Disini bersisa 5 Disini bersisa 5 5 dikurangi dengan 4 1 19 dibagi dengan 24 Tidak bisa 2 turun disini Ini min ya Nah sekarang 192 Dibagi dengan 24 Kita hitung saja Karena disini tadi 24 x 3 adalah 72 Sekarang kita coba 24 x 4 4 x 4 adalah 16 4 x 2 Ini simpan 1 4 x 2 adalah 8 Tambah 1 adalah 9 Masih jauh Sekarang langsung kita lompat 24 x 6 Kira-kira dapat berapa ya 6 x 4 adalah 24 Kita tulis 4 Kita simpan 2 disini 6 x 2 adalah 12 12 tambah dengan 2 14 1 x 4 Masih jauh Karena disini kita punya 192 Sekarang kita coba 24 x 8 8 x 4 adalah 32 Kita simpan 3 disini 8 x 2 adalah 16 16 tambah dengan 3 16 tambah dengan 3 adalah 19 Nah pas disini 19 192 Berarti 192 Dibagi dengan 24 Hasilnya sama dengan 8 8 x 24 Sama dengan 192 Kita kurangi Hasilnya adalah 0 Maka Jawabannya 672 Dibagi dengan 24 Adalah 28 672 Dibagi dengan 24 Jawabannya adalah 28 Oke Sekarang kita coba Latihan soal yang lebih Sulit lagi Misalkan kita punya 11 19 25 11 1925 Dibagi dengan 53 Nah sekarang kita lihat 2 digit di depan 11 dibagi 53 Tidak bisa Berarti mundur lagi 119 119 Dibagi 53 Sama dengan berapa ya Kira-kira Nah karena kita tidak tahu Kita hitung saja Secara manual Ya kita hitung 53 Kalikan dengan berapa ya Kira-kira 2 5 2 x 3 Sama dengan 6 2 x 5 Sama dengan 10 106 Kalau 53 Kita kalikan dengan 3 Berapa ya Hasilnya 3 x 3 adalah 9 3 x 5 adalah 15 Nah sekarang kita pilih Kira-kira mana yang paling mendekati Tapi tidak melebihi 119 Ya kita pilih yang Ini 106 Berarti 119 Dibagi 53 Jawabannya adalah 2 Ada sisanya ya Tapi 2 x 53 Sama dengan 106 Kita kurangi 9 dikurangi dengan 6 adalah 3 1 dikurangi dengan 0 adalah 1 13 dibagi 53 tidak bisa 2 turun disini 2 Nah sekarang 132 Dibagi dengan 53 Kira-kira hasilnya berapa Kita kembali ke perkalian ini Yang paling mendekati Dan tidak melebihi 132 adalah Tetap 106 Berarti Disini kita tulis 132 dibagi 53 Hasilnya adalah 2 2 Dikalikan dengan 53 Tetap 100 106 Kita kurangi Disini ya Juga kita kurangi 2 dikurangi dengan 6 Tidak bisa Berarti 12 kurang dengan 6 adalah 6 Disini sisa 2 5 nya Turun disini 265 Dibagi dengan 53 Kita hitung berapakah Kira-kira Kira-kira 53 kali berapa Hasilnya Sama dengan 256 Kita coba 53 Kalikan dengan 4 4 kali 3 adalah 12 Simpan 1 disini 4 kali 5 adalah 20 Tambah 1 adalah 21 Masih kurang Karena kita punya 265 Kita coba Kita coba lagi 53 Kalikan dengan 5 5 kali 3 adalah 15 Simpan 1 disini 5 kali 5 adalah 25 Tambah 1 adalah 26 Nah ternyata Nah ternyata pas Kita punya 265 disini Maka 265 dibagi dengan 53 Hasilnya adalah 5 Oke 5 kali 5 3 adalah 265 Kita kurangi Jawabannya adalah 0 Maka 200 Maka 11925 Dibagi 53 Hasilnya adalah 225 Nah dari sini Adik-adik bisa memahami sendiri Cara pembagian Porokabit seperti apa Selamat belajar Betul-betul-betul Yeay Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati